Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di lintas Banua Bampu Perda, DPRD Kota Banjarmasin usulkan 8 Raperda dalam Prolegda tahun 2023 mendatang Berasal dari Pemko Banjarmasin 15 Raperda Sedangkan dari DPRD Banjarmasin sementara mengusulkan 8 Raperda Badan Pembuatan Peraturan Daerah atau Bapem Perda DPRD Banjarmasin Bersama bagian hukum Dewan dan Pemko setempat Belum lama tadi menggelar rapat pembahasan usulan program legislasi daerah Prolegda 2023 Bertempat di gedung DPRD Banjarmasin Dalam rapat tersebut Pemko Banjarmasin mengusulkan 15 Raperda Sedangkan DPRD Banjarmasin untuk sementara mengusulkan 8 Raperda Hal ini seperti disampaikan Wakil Ketua Bapem Perda DPRD Banjarmasin H. Siti Rahimah Namun untuk jumlah rapperda tersebut masih belum pina Untuk masuk dalam Prolegda 2023 Hal ini disebabkan DPRD Banjarmasin Rencananya akan menambah lagi 2 usulan rapperda Rahimah menyebut sementara ada 23 rapperda Dan jika 2 rapperda usulan itu dimasukkan Maka akan menjadi 25 rapperda yang menjadi Prolegda tahun 2023 Itu kan yang terdahulu sudah selesai Artinya kita memasukkan perda-perda yang baru Sesuai dengan kebutuhan yang misalkan dari Masyarakat membutuhkan apa jaringan-jaringan Misalkan kita penjaringannya dari situ berdasarkan kebutuhan Tetapi kan ini kita kebanyakan untuk Apa dari Pemuko kita berdasarkan Berdasarkan dari isi-misi wali kota Untuk meningkatkan PAD daerah Politisi Gerindra Banjarmasin ini mengingatkan Pihaknya akan menggelar kembali rapat Untuk memastikan Prolegda tahun 2023 Dan secepatnya Prolegda 2023 ini Akan diparipurnakan Ada pun 8 rapperda inisiatif DPRD Banjarmasin Yakni 7 diantaranya Rapperda perubahan atau revisi Kemudian satu yang baru Yakni rapperda pemberian insentif Dan kemudahan investasi Di kota Banjarmasin Murtasiyah BanjarTV Terima kasih